Cerita teman sih kayaknya. Oh cerita teman. Biar aman. Hai guys, welcome back to my channel dan kembali lagi di Tough With Riman. Kali ini siapa ya bintang tamunya? Pasti kalian udah tau sih. Hin-hinnya adalah semua yang kau lakukan, Miss Mejik. Pasti pada tau semuanya. Kita langsung sapa aja. Hai Kak Naga. Imai. Rimar apa Imai ini? Serah sih, aku bebas. Rimar oke, Imai oke. Imai terdengar lebih relax aja ngobrol. Relax ya. Pokoknya biasanya teman-teman yang deket sama aku biasanya menggirai Imai sih. Imagination juga semuanya menggirai Imai. Oke, aku imagination jadi menggirai Imai. Loh, aku naga holi. Keren. Gimana nih Kak? Kesibukannya apa aja nih sekarang? Kesibukannya aku lagi ngerjain. Dia itu lagi promoin single yang baru. Oh iya. Terus nyiapin single baru lagi juga. Lagi mengairan semen lagu baru juga sama seorang penyanyi. Juara Indonesian Idol terakhir. Aku nge-lag lagi. Lagi kesannya serius ya. Iya aku tadi kayak, siapa nih yang mana ya? Kolaborasi yang mana ya? Loh, kolaborasi sama aku yang... Kapan ya? Ya ampun. Ini udah pada nungguin banget sih Kak. Kolaborasi kita gitu ya. Sama, aku juga nungguin banget. Lalu penasaran banget sama hasilnya. Seru banget sih pastinya. Ya ampun guys. Aku tuh dari dulu ya. Aku kan kalau nonton FTV atau apa. Pasti kan yang kedengeran lagu-lagunya Kanaga gitu ya. Sekarang bisa ketemu langsung gitu sama orangnya. FTV ya. Ada mobil lewat gitu. Terus tiba-tiba ceweknya nyebrang ketabrak. Terus lagunya semua yang kau lakukan. Semua cowoknya keluar. Iya pasti kayak gitu gitu dari dulu gitu. Tapi gak nyangka banget. Akhirnya sekarang bisa dapet kesempatan buat ketemu langsung. Bisa aja ya Mai. Awal mulanya dulu Kakak tuh emang terjun ke musik tuh memang suka dari kecilnya atau gimana gitu? Aku tuh sebenarnya waktu SMA seneng nemenin teman-teman nge-band. Tapi aku belum nge-band waktu SMA. Jadi cita-citanya dulu pengen jadi polisi sebenarnya. Oh polisi? Iya. Biasalah anak laki-laki kan biasanya idolanya pasti ayahnya kan. Kebetulan ayahku polisi. Terus aku juga dari SMP SMA itu mulai seriusnya sebenarnya cita-citanya pengen aja di polisi juga gitu. Seperti ayah gitu kan. Sampai akhirnya aku gak punya cita-cita lain sampai tamat SMA. Pokoknya sampai tamat SMA aku ikut tes akpol waktu itu. Tentu-tentu gak lulus. Udah aku berangkat ke Bandung. Berangkat ke Bandung kuliah di Bandung di Nisbah waktu itu. Disitu lebih intens lagi bertemu dengan teman-teman yang nge-band gitu kan. Teman-teman yang nge-band di Bandung. Mulai sering jamming-jamming di studio di Bandung. Sampai akhirnya kuliah di Bandung waktu itu gak selesai. Aku pulang ke pekan baru. Di pekan baru malah makin intens. Jadi aku ketemu lagi dengan teman-temanku yang memang senang nge-band. Mulai bikin band. Mulai manggung dari satu gigs ke gigs lainnya. Terus mulai bikin lagu sendiri pada saat itu. Terus mulai mikir yang pengen punya album deh band ini. Itu tahun 2002-2003 masih disananya ya. 2004 akhirnya aku berangkat ke Jakarta. Karena kan dulu kan kalau mau punya album di era itu gak seperti sekarang. Maksudnya sekarang kan aksesnya banyak gitu. Kita bisa bikin lagu, produksi. Bisa produksi sendiri malah ya. Tinggal diakses mungkin agregator gitu kan bisa masuk ke semua digital. Dulu kan belum akhirnya ke Jakarta. 2004 buat ngasih demo dari satu label ke label lain. Itu aku ngalamin tuh bikin demo, bikin yang versi CD, bikin profilnya. Itu di print di warnet. Gak gitu kan. Bikin sekeren mungkin sampai Jakarta tuh ternyata cuma nyampe di security-nya doang. Karena gak bisa langsung ketemu kan. Satu tahun di Jakarta ternyata memang susah. Sampai akhirnya waktu itu aku sempat cuti kuliah buat itu. Memang bener-bener pure buat ngasih demo-demo itu dari satu produser ke produser yang lain. Berarti memang serius banget ya kalau ingin masukin album itu ke label-label. Bener, tapi lucunya sampai di satu titik yang mungkin satu tahun ya buat aku pada saat itu ya. Aku mikirnya, udahlah kayaknya balik aja deh pekan baru gitu. Kuliah aja, terus nyelasin kuliah, kerja. Maksudnya mungkin seniman tetap hobi gitu kan. Musik tetap hobi tapi udah mau pindah keseriusan di musiknya sebenarnya tadinya. Tapi lucunya di tahun 2005 pas aku udah pulang ke pekan baru sebenarnya. Salah satu teman aku itu ngirim lagu yang kita tulis bareng ke ajang pencairan bakat. Namanya Cipta Lagu Populer. Cila Pop. Nah pada saat aku udah di pekan baru akhirnya aku harus balik ke Jakarta untuk datang sebagai komposer waktu itu. Bukan sebagai penyanyi. Begitu datang, waktu itu acaranya kerjasamanya Trans2uju sama Sony BMG. Begitu datang ke sana, terus eh ini Indra kan? Indra kan? Indra Sinaga kan? Indra, audisi aja nih buat penyanyinya juga. Akhirnya ikut audisi penyanyinya. Ternyata masuk juga. Masuk disitulah jadinya penyanyi dan pencipta lagu. Dan ternyata pencipta lagu populer itu mengawali karir aku di industri musik Indonesia gitu. Di sana aku pada saat itu udah memutuskan untuk berhenti sebenarnya. Kadang gitu ya, kita gak tau jalan hidup. Sama kayak aku waktu ikut audisi. Jadi kayak pas udah, eh kayaknya memang jalannya bukan disini gitu ya. Eh malah masuk gitu ya. Bener-bener. Heran juga. Wah getol sana sih ini, bahwa demo sini segala macem. Masih belum ketemu-ketemu-ketemu. Begitu udah memutuskan, udah kayaknya jalan bukan disini. Eh Allah ternyata kasih jalan yang lain gitu. Dapet jalannya gitu ya. Ini berarti awal mula terbentuknya Benil ya? Itu solo dulu. Jadi justru setelah memang seneng nge-band di penyanyi baru dan semuanya, itu belum dengan Lila. Di penyanyi baru itu normal bandnya. Berarti yang tadi cipta lagu itu sebagai komposer dan sebagai singer solo. Solo. Iya. Jadi Indra Sinaga, lagunya aku di sampingmu waktu itu, as penyanyi solo. Itu pertama kali masuk di industri musik Indonesia. 2006, setahun kemudian setelah ajang cipta lagu populer itu, baru dipertemukan dengan anak-anak Lila. Jadi sama-sama anak pekan baru yang merantau di Jakarta. Terus kita bikin lagi. Sebelumnya itu bukan ya personal beda lagi. Itu teman-teman kuliah. Bener, bener. Baru kita bikin Lila 2006, 2006, 2007. Akhirnya dikontrak sama Alfa Record. Waktu itu 2008 rilis di bulan April. Rilis single pertama, album pertamanya itu judulnya yang tak terlupakan. Terus single pertamanya judulnya tak akan ada. Terus lu mikirnya kalau udah punya album, rilis satu single itu langsung, Wah sih, udah, udah, ternyata belum, ternyata belum. Waktu itu band banyak banget kan, ternyata belum. Oh gitu masih harus. Sumpah itu dulu tuh lagi jaman-jaman tahun 2006, 2008 sih ya, Kak. Itu banyak banget band-band Indonesia. Hampir setiap bulan ada band baru waktu itu. Tapi hampir aku hafal juga sih band-band yang tahun-tahun segitu ya, Kak. Ya itu setelah itu, setelah tak akan ada itu, ternyata butuh waktu hampir 10 bulan juga. Baru ada satu lagu yang menurutku jadi titik balik karir bermusik aku di band, terutama dengan teman-teman Nila di industri musik Indonesia. Lewat lagu, Mantan Kekasih. Memang denger nggak? Mantan kekasihku. Iya. Jangan, nah itu, disitu ternyata lagu Mantan Kekasih, happening, dan itu akhirnya ngalir terus tuh, sampai dengan teman-teman Nila 5 album, sampai akhirnya sekarang udah pindah club ke ada band, jalan terus main musiknya. tetap di industri musik Indonesia. Ini di industri musik udah panjang banget ya, tapi sempat main film juga ternyata ya. Sempat lho aku main film? Aku nonton lho, Kak. Yang mana? Yang ini, Ayah Mengapa Aku Berbeda, yang sama Dinda Howe itu. Ya aku main, itu tahun 2011. Iya, 2011 ya? 2011. Itu imai umur berapa ya, 2011 ya? 2011 tuh aku... SMP. SMP ya, SMP. Iya tuh main film pertama kali. Aku itu lagi jaman-jamannya nonton Surat Kecil Untuk Tuhan, kan sebelumnya ya? Oh iya, iya itu. Itu kan yang nulis sama. Oh sama? Yang nulis Surat Kecil Untuk Tuhan, sama Ayah Mengapa Aku Berbeda, tuh orang yang sama. Oh sama? Iya, aku bisa nonton yang itu, terus itu udah lumayan lebih gede kan? Iya, iya. Benar, benar. Terus udah gitu ya nonton itu. Terus udah gitu, ini bukannya yang personil ini ya? Coba kok acting gitu ya? Kok jadi acting ya? Iya, tapi sangat meyakinkan gitu ya. Boleh lah ya, boleh. Tapi sebel, kenapa endingnya meninggal? Katanya memang di skenario-nya gitu sih, memang di ceritanya. Iya, padahal baru aku kayak, aduh Alhamdulillah akhirnya bahagia nih ya, tiba-tiba. Udah happy. Ingat loh deh detailnya itu lagi, lagi apa ya waktu dia ketabraknya ya? Oh lagi mau ketemu sama... Lagi mau ketemu, terus udah gitu naik motor. Benar, benar. Aku udah melihat nih, naik motor nih, ada sesuatu di sini. Udah mencurigakan ya? Udah mencurigakan ya? Kalo orang udah bawa motor, sambil mau ketemu, terus... Pasti. Ting 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 ting... Tigee... Iya itu 2011 itu. Ayah mengapa aku berbeda. Terus aku sempat main lagi film judulnya, Anak Kos Dodol. Anak Kos Dodol itu 2014 dari, buku juga sih, dari novel juga sih waktu itu. Dari novel juga. Setelah itu, FTV pernah, tapi satu band semuanya. Itu casting, Kak, atau tiba-tiba ditawarin aja gitu? Ditawarin sih. Oh, ditawarin. Kalo casting, aduh gimana, acting susah loh ternyata. Iya lah. Susah acting tuh ternyata. Iya, kalo kita nyanyi... Iya, bener-bener. Maksudnya kalo kita nyanyi, atau kita shooting video clip, itu kan masih ekspresi. Oh kalo shooting video clip, itu masih ekspresi aja. Gak ada harusnya dialog, mendalami si karakter orangnya, atau cukup dengan, dengan gini-gini doang, udah bisa menunjukin situasi, kalo video clip, kalo musik video, kalo shooting film kan, bener-bener, apa, mendalami dialognya, apa, iya semuanya lah. Itu, akhirnya aku gak, sampe sekarang belum berani lagi. Tapi, tapi keren sih, maksudnya kayak, udah sempet lah ya, masuk ke dunia acting, udah pernah nyobain lah, udah nyicip-nyicip gitu. Terus, udah gitu, beberapa waktu lalu nih guys, kan agak nih, abis really single, sebuah pengakuan. Bedanya cuma berapa hari loh, sama menunggu kau kembali. Tiga hari? Tiga hari ya, aku 14, menunggu kau kembali itu 14 bener, aku 17. Sebuah pengakuan itu, 17 ya, itu memang, memang di konsep, buat menjawab lagu, menunggu kau kembali. Tiga hari kemudian, langsung dijawab tuh, lagu menunggu kau kembali. Kenapa aku lupakan diriku, terus jawab nih, ternyata gak bisa setiap. Aduh, gimana sih? Jadi itu gimana tuh, dapet inspirasi dari mana Kak? Aku tuh, sebenarnya, nulis lagu itu baru sebenarnya. Kalau lagunya, maksudnya kalau bagian verse-nya, sebenarnya udah lama, udah sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, aku buat demo. 8 tahun? Tapi bagian verse ya, bagian song-nya, bagian song itu. Dan aku suka, terus pas akhir tahun 2021 kemarin, dari Alva, request, yuk, Indra Sinaga udah bisa nih, bikin single baru. Padahal sebelah-sebelahnya, aku udah ngasih demo lagu juga. Tapi biasa, di ending-ending model, suka ada yang, ada lagu baru lagi gak? Gitu. Ya kan? Selalu gitu kan, ada lagi gak? Ada lagi gak? Coba dengerin lagi dong. Ya udah, aku bikin, terus aku suka bagian verse-nya, lagu sebuah pengakuan itu. Terus, aku perkuat lagi, dengan referen yang baru. Baru present ke, ke Rizky, Rizky Ika itu, INR, sekaligus music producer-nya, di Alva Ricord. Terus mungkin, di present ke tim di sana juga. Mereka approve, dan produksi lagu itu. Kalau inspirasinya, apa ya, cerita teman sih kayaknya. Oh, cerita teman. Cerita teman. Biar aman. Jangan dong. Berbahaya ya. Sebuah pengakuan loh. Sebuah pengakuan itu. Ya kalau kemarin, aku sempat ketemu dengan, ya teman gitu kan. Teman, terus dia dengerin lagi, lirik demi liriknya. Dia bilang, ini kayaknya lagu lu buat, gila ya? Ceritanya. Pas denger-tenger. Oh, iya juga ya. Iya juga ya. Iya juga ya. Kan gak meluluan, boleh-boleh. Gak meluluan ke cewek, ke cowok gitu ya. Bisa apa aja kan sebenarnya gitu. Iya, iya. Sebuah pengakuan itu, sebenarnya kalau, overall ceritanya tuh, tentang seseorang yang memberanikan diri, untuk mengakui bahwa, dia sebenarnya udah gak ada rasa lagi gitu. Udah gak cinta lagi. Resikonya, mungkin akan dibenci. Siapa sih ya? Ya potensi untuk dibenci, ketika memutuskan, sesuatu yang dianggap baik-baik aja, kan pasti ada kan. Tapi dia udah siap untuk dibenci, dia juga udah tahu, bahwa ini mungkin akan melukai, tapi, di satu sisi, dia juga optimis, bahwa ini lebih baik, daripada, situasi yang pura-pura happy gitu. Pura-pura bahagia gitu. Bener sih guys, ini apalagi ini kayak, nyambung banget ya. Kan aku menunggu kau kembali, terus udah gitu dijawab, sama sebuah pengakuan gitu ya. Nah, ini sebuah pengakuan kan, sebenarnya kalau misalkan, bukan tentang band atau apa gitu ya. Mungkin kalau misalkan, orang menelahnya, mungkin bisa tentang, ini si cowoknya ini, udah seneng sama cewek lain gitu kan. Bisa juga kan. bisa. Bisa seneng sama cewek lain gitu. Apa mungkin single selanjutnya, kita bikin POV, ini ya. Cewek ini ya. POV dari yang ini ya, orang ketiganya ya? Orang ketiganya ya. Bisa, bisa. Oh, bisa tuh, bisa tuh. Bisa. Kayak ini, biar layangan putus banget gitu ya. Biar putus banget gitu ya. Jadi, POV Kinan nih, menunggu kau kembali gitu ya. Terus POV dari Mas Aris, ada sebuah pengakuan. Nanti POV-nya Lydia Danira, kayak gimana ya? Lagu baru nanti ya. Lagu baru. Versi layangan meleduk. Nih, kalau Kanaga ini kan udah sangat-sangat banyak ya bikin lagunya nih. Dulu apalagi tahun 2000, tadi 2006 ya kayak? yang kita lagu. Ya, awal-awal mulai yang lulus lagu, 2005. Cilapap itu 2005. Nah, di Talk with Rimar, ada challenge buat bikin lagu. Waduh! Waduh! Tapi nggak susah. Gimana, gimana, gimana? Nanti tinggal, dari tim bakal ngasih beberapa kata, nanti tinggal di spin aja. Oh gitu, udah ada temanya gitu. nanti tinggal, nanti kalau misalkan kepilih, misalkan ada satu kata putih, misalkan gitu, yaudah tinggal bikin lagu dari kata putih. Putih, oke. Pokoknya intinya sih, di lagu itu harus ada kata-kata putih. Oh gitu, oke, nanti spin dulu nih. Spin, ini pencetnya mana ini ya? Tengah-tengah. Terjaga ku di pagi ini, menemukan sinar mentari yang terdenda, terlihat senyuman manismu paling tersayang, Aku tak tahu harus berkata apalagi yang ada di kepalaku, hanyalah saat-saat terindah bersamamu. Yang ada di kepalaku adalah saat-saat terindah bersamamu. Aku bahagia, Tiada kata yang mampu menggantikan semua selain aku bahagia, Tiada kata yang mampu menggantikan selain bahagia. Wow. Ngareng banget, ngareng banget, ngareng banget. Ini satu lagu loh. Ngareng banget ngaco, nggak tahu mau bikin apa, blenk, blenk, apaan ini mau apaan ini ngaco. Tapi, eh tapi ini terpanjang sih kayaknya ya. Selain siapa waktu itu yang panjang banget tuh, Ainun pernah bikin panjang banget. Kemarin siapa yang panjang banget juga ya? Pokoknya, pokoknya ada beberapa yang panjang. Tapi ini, ini sampai jadi lagunya. Bukan karena sampai jadi, karena pas di kepala, gimana ya, nyambungin ya, ngalir terus bikin, bikin. Tapi real ya, real dadakan kan? Real dadakan, dan ini rasanya kayak, kayak di depannya ada text, padahal nggak ada text sama sekali guys. Kene! Terlirik tanpa, aduh yaudahlah yang penting mengalir, yang penting jadi satu lagu ya. Mantap! Sempat aku cobain jadi vegan setahun. Ini bener-bener nggak makan semua yang, berhubungan dengan hewani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!